Pembesar empat orang tersengat listrik saat memasang baliho seorang caleg di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dua korban tewas telah dimakamkan, sementara caleg yang ikut memasang baliho masih dirawat di Rumah Sakit Bone. Empat orang tersengat listrik saat memasang baliho seorang caleg di Jalan Poros, Bone, Sinjai, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada satu siang. Dua orang tewas telah dilarikan ke rumah sakit. Sementara dua orang lainnya, termasuk seorang caleg yang ikut memasang baliho-nya, terluka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit. Kejadian bermula saat seorang caleg hendak memasang baliho bersama dengan lima orang warga lainnya. Saat dipasang, tanpa sengaja besi penopang baliho menyentuh kabel listrik hingga membuat empat orang terpental. Kedua korban tewas telah dimakamkan, sementara dua korban luka masih dirawat. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, AINews, melaporkan.